Gubernur Kelimantan Tengah Sugianto Sabran meninjau lokasi banjir dan mengunjungi warga terdampak banjir di tenda pengungsian yang berlokasi di Jalan Mendawai, Kelurahan Pelangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Pelangka Raya, Jumat 19 November 2021. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memberikan bantuan dan dukungan semangat kepada warga terdampak banjir. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BP-BPK Provinsi Kelimantan Tengah per 18 November 2021, jumlah warga terdampak banjir di Posko Jalan Mendawai Induk terdapat 61 jiwa. Jalan Mendawai Kompleks Sosial Masjid Silahul Mumin terdapat 28 jiwa. Jalan Mendawai Kompleks Sosial RT-5 terdapat 148 jiwa. Jalan Pelatuk 2 terdapat 106 jiwa. Jalan Pelatuk 4 terdapat 94 jiwa. Dan Pasar Kahayan terdapat 1.090 jiwa. Total pengungsi di Kota Pelangka Raya mencapai sekitar 3.408 jiwa. Gubernur Sugianto Sabran menegaskan bahwa masih banyak warga masyarakat di Kalimantan Tengah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, termasuk ibu hamil, anak-anak, dan mereka yang sakit. Gubernur pun menginstruksikan kepada pihak rumah sakit agar segera memberikan penanganan bagi warga masyarakat yang sakit. Hadir pula mendapingi Gubernur dalam kunjungan tersebut antara lain Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Edi Pratowo, dan Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakit. Terima kasih telah menonton!